Hai iyo masuk Coy beli beri channel putra kesempatan ini Oke coy divokannya aku akan melanjutkan yaitu ketemu ultimate belial 5 part ketiga Oke buat kalian yang nanya-nanya bang 43 mana ini dapat di oke spoiler buat kalian yang belum nonton episode episode sebelumnya Oke kalian harus nonton biar tahu alur ceritanya tapi sebelum video ini dimulai ada baiknya kan tekan tombol subscribe like video dan share video ini ketemu kalian biar makin berkembang Oke Oke Coy langsung aja kita akan bertanya kepada villager soalnya kita udah dapet potion dan kata Ultraman git potion ini bisa menjadi lebih kuat kalau kita pakai pedang kaliber punya Ultraman op Coy dan sekarang kita akan tanya kepada Ultraman op kok bertanya-betanya kepada villager dimana tempat Ultraman op Coy karena aku nggak tahu katanya Ultraman op sedang di penjara Oke kita akan tanya-tanya kepada penduduk sini tapi jangan sampai kelihatan oleh belial karena kita bisa digelut ke kita cana yang ada di atas towerin aja ya coy Oke kita akan tanya dari atas ini gimana tempat apa belial mengurung Ultraman op Coy Oke nah ini oi villager dimana belial mengurung Ultraman op dia dikurung dikurung yang ada di tengah-tengah atau dimana yang jauh oke Oh katanya dikurung di tempat di tengah-tengah gurun disana ada penjagaan nggak villager enggak ada Oke dia malah berlari coy Oke Oke makasih atas infonya villager semoga kalian tidak tertindas lagi oleh belial oke kita langsung aja buset dah Oke bulan puasa-puasa gini pada disini mati aja kalian nah mati satu nah gini oke langsung aja kita akan ketengah-tengah gurun bertemu Ultraman op untuk mendapatkan kalibernya cuy kita akan coba minta kaliber sama Ultraman op oke Oke coy kita akan coba mengembara coy tapi disini kita harus butuh ya kita ke jalan kaki aja Oke coi langsung aja kita cari si tempatnya dibadah cuy oke kita akan berjalan-jalan cuy Oke kalian lupa tekan subscribe coy untuk kalau ini masih rame aku akan coba buat 4-4 coy tapi kalau mah udah sepi ya udah kita n n in aja oke Nah kita akan coba cari gimana tempat Ultraman opnya Oke katanya dikurung di tengah-tengah gurun tenang Ultraman op coy ini termasuk nyaman banget coy gak ada Ultraman belial sama klon-klonnya itu kalau ada nih udah tewas dah Oke kita cari tempatnya cuy katanya ada di tengah-tengah gurun Oke Oke coy ini udah Oke langsung aja kita lanjutkan perjalanan kita ya Oh apa itu coy Oh apa itu Tempel Ultraman op ya tempat Oh iya ini tempat Ultraman op dikurung kayaknya cuy Oke kita akan langsung kesana cuy kita akan selamatkan Ultraman op oke dan Oke dia dikurung sama belial ada tagdem cuy siapa nih Ultraman op iya ini di dalam ada Ultraman op Oke kita langsung Oke langsung aja kita disini akan menghancurkan disini katanya ada Ultraman op coy Oke Oke kita akan langsung hancurkan kita hancurkan Ultraman op spesium zeperion dia sedang dikurung di larva-larva ini cuy waduh Ultraman op apa kamu bisa kesini kita akan selamatkan dia untuk keluar dari sini ya cuy Oke kita akan kasihkan dia tangga biar dia langsung bisa kesini Oke Ultraman op aku udah buatin kamu kayak gini ya langsung aja tolong ya ini udah aku tolong langsung aja Oke Ultraman op Oke Ultraman op aduh jangan pukul aku Ultraman op Oh kita harus menghilangkan racun yang ada di dalam tubuhnya dulu satu satu dua satu dua nggak bisa dipukul Oke Ultraman op Oke Ultraman op Ultraman op apakah aku boleh meminta pedang kalibermu untuk mengalahkan Ultraman Bilyal Oh boleh coy jadi Ultraman op aku ingin meminjam kekuatanmu Oke coy kita udah dikasih pedang kaliber Oke Ultraman op apakah kamu mau mengelawan Bilyal Aku ada urusan bro Waduh Ultraman opnya ada urusan coy setelah sekian lama dikurung dia ada urusan aku nggak tahu dia urusan apa Jadi Ultraman op tidak bisa membantu kita untuk mengalahkan Bilyal jadi ya kalau ada urusan langsung aja kamu mau kemana perginya Oke dia ada Ultraman op Oke Ultraman opnya sudah terhubung cuy dia katanya ada urusan dan langsung aja kita akan balik ke tempat temple dimana Ultraman Bilyal berada coy oke Langsung aja kita kembali kesana kita akan menyelamatkan pendutuk-pendutuk yang tertidak oleh si Bilyal yang kejam itu coy Kita akan menyelamatkannya dengan pedang kaliber ini dan potion ini coy oke Langsung aja kita ke tempat semula oke kita akan kesana ya coy Banyak katus cuy oke disini enggak ada klon-klonnya Bilyal ya coy Oke kita akan kesana Agak sepi nih Oke sepi sekali kayaknya coy Iya Nah udah sampai nih Oke Nah disini kita akan langsung ke tempelnya ya coy Oke coy langsung aja kita ke piramidanya oke Oke disini ada banyak Wah ada Ultraman op yang sudah diracut oleh Bilyal oke Kita akan menghabisinya sekarang juga Beraninya kau Beraninya kau mengataskan namamu Ultraman op Padahal kau cuma tiruannya saja Kemari kau Ultraman op bar metal Ultraman op api Hei kau jangan lari kau Kemari kau Kemari kau woy Mampus kamu Ah akhirnya Oke coy ini villager nya banyak banget sumpah cuy Tolol emang nih Aduh kita mau lewat mana nih cuy Oke kita Nah ini piramidnya cuy Aduh ini ada semut lagi bangsa teman Oke ini dia tempelnya kita Nah itu di atas oleh Bilyal Kita akan lewat jalur laut lagi Eh kemarin emang lewat jalur laut ya Oke kita lewat sini ya cuy Oke kita lewat sini Kita akan bertatap muka sama Bilyal cuy Kali ini hasilnya akan beda cuy Bilyal yang akan kalah Bukan kita oke Kita telah kalahkan Harga diri kita telah diinjak-injak oleh monster Turjana itu Drag Ultraman itu ya Emang kamper si Bilyal Oke ini dia cuy Bilyal nya Oke Ini dia Bilyal Bilyal Kali ini aku akan mengalahkanmu Bilyal Aku tidak akan mengampunimu Hehehe Hahaha Kau tidak bisa bertawa sebabis ini Bilyal Karena Akulah yang akan Akulah yang tidak akan mengampunimu Bilyal Karena kau telah membunuh para ultra bersaudara Aku telah menyiapkan pedang kaliber Saatnya aku menggunakan potion ini Tenaga Ini dia Aku akan menggunakan potion kekuatan ini Haa Cuy Jadi ini adalah kekuatan dari Potion tenaga sama pedang kaliber cuy Langsung harinya menjadi malam Dan kita mempunyai skin baru yaitu Red Putra Gismanjani Waduh cuy Ini keren banget cuy Sumpah cuy Oke sekarang Aku akan melawanmu Bilyal Oke kali ini aku akan mengalahkanmu Bilyal Dengan kekuatan-kekuatan ini Aku telah diberikan kekuatan oleh ultramar Gid dan pedang kaliber Saatnya kau menghadapi ajalmu Cuy ya Kayaknya mau mengeluarkan klon-klon Yang sampahnya itu cuy Oke Kita akan hadapi cuy Hahaha Kali ini aku tidak akan kalah dengan zombie-zombie ini Oh dengan klon-klon Bilyal nih Mati kamu Hahaha Aku telah mempunyai pedang kaliber Sekarang giliranmu Bilyal Kau akan menghadapi ajalmu Hahaha Mati kamu Bilyal Akhirnya mati juga Ultraman Orb Dibunuh oleh putra Gismanjani Ultraman Orb Ternyata dia menyamar menjadi Ultraman Orb Dengan menggunakan namanya cuy Oke Biar dia tidak bisa dibunuh Oke Dan ini sudah berakhir Akhirnya cuy Bilyalnya sudah damai Sudah tidak ada Masih ada klonnya cuy Kita harus membinasakan klonnya yang satu ini ya Biar ternyata memakai nama Ultraman Orb cuy Memang tidak bisa diampuni si Bilyal itu cuy Kamu Klonnya kamu juga harus mati Hahaha Kamu juga harus mati cuy Gimana Oke cuy ini Bilyalnya cuy Kita akan bertarung sama Bilyal cuy Dia harus dibunuh tiga kali ya Kali ini tidak akan kubiarkan dia sampai lari cuy Oke Ini dia Ayo Cuy Nyawa aku tinggal satu Tidak Tidak jangan berikan Tidak jangan berikan Aku harus makan dulu Ah Tiba nanti Tiba nanti cuy Ternyata dia sangat kuat cuy Ternyata dia sangat kuat cuy Tidak 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 Kita kembali dulu Kita harus pencari-pencari yang pernah cuy Ini menikahkan baget Dia tidak lihat Dia buta Dia buta Ah Mati kamu Oke Tinggal satu lagi ya cuy Kayaknya dia bisa lari Gimana dia cuy Gimana sih Kayaknya aku tadi lihat Cloud Bilyal disini cuy Oke kita akan hancurkan si Ultraman Orb itu dulu Bentar Ini tuh Ultraman Orb nya Bukan Ini Ultraman Orb yang jahat ya cuy Ya ini Track Orb Oke Kita telah mendapatkan kekuatan-kekuatan ini Jadi dia akan kalah cuy Aku baru sadar cuy Kalau Namanya itu Ultraman Orb Nah ini dia cuy Nah udah mati Oke cuy Kita akan menghancurkan tahtanya Bilyal cuy Oke Biar villager-villager ini Tidak tersiksa oleh Siksaan si Bilyal Kabret Itu lagi oke Kita akan ke atas Menghancurkan tahtanya Bilyal Di atas sana ada enchat cuy Bayangkan cuy Dia udah enchat sebelum mengelawanku Dan pedang kaliber ini akan hancur cuy Selamat tinggal pedang kaliber Oke Kita akan hancurkan ini Oke cuy Pokoknya gini cuy Kita akan berdiri di atasnya sini Aku akan belas dendam put Aku akan belas dendam put Ah ha Shit cuy Kita membiarkan dia lari Dan dia akan belas dendam lagi cuy Oke cuy mungkin akan next Ke part berikutnya Kita akan membuat Bilyal menjadi baik Kita akan menyadarkan dia dengan Siraman rohani-rohani kita ya Oke jangan lupa Tekan tombol subscribe Like video ini And share video ini Untuk video-video berikutnya Oke lah Bye-bye Sub indo by broth3rmax